P.T. Sukovindo merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang jasa. Hingga saat ini tercatat 156 jenis layanan jasa yang tersedia di perusahaan milik pemerintah Indonesia. P.T. Sukovindo merupakan perusahaan inspeksi pertama di Indonesia yang berdiri pada tanggal 22 Oktober 1956. Bisnis pertama yang dijalani perusahaan BUMN ini bergerak di bidang jasa, pemeriksaan, dan pengawasan di bidang perdagangan. Bisnis ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam menjamin kelancaran arus barang dan pengamanan devisa negara. Seiring kebutuhan, Sukovindo melakukan pengembangan layanan jasa di bidang laboratorium analisis keteknikan, audit, konsultasi, dan pelatihan. Sampai saat ini, PT. Sukovindo memiliki cabang hampir di seluruh kota di Indonesia. Salah satunya berada di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya beralama di jalan bypass kilometer 19,5 kota Padang. Sementara keberadaan kantor cabang Sukovindo di Sumatera Barat telah berada semenjak tahun 1978. Meski telah beroperasi selama 41 tahun lebih, PT. Sukovindo Cabang Padang belum memiliki kantor sendiri. Berkat kerja kerasi yang dilakukan pimpinan dan karyawan, kantor cabang Sukovindo Padang berhasil didirikan secara permanen di kawasan bypass. Direktur utama PT. Sukovindo Persero, Bahder Johan Budin, mengapresiasi kinerja pimpinan cabang dan karyawan dalam memberikan layanan kepada mitra kerja. Hal ini terbukti dari adanya peningkatan kepercayaan sejumlah lembaga dan perusahaan yang menggunakan jasa layanan dari Sukovindo Cabang Padang. Bertambahnya kepercayaan mitra usaha ini juga dapat dilihat dari keuntungan yang diperoleh perusahaan setiap tahunnya. Hal ini disampaikan Direktur Utama PT. Sukovindo Persero saat meresmikan gedung kantor baru cabang padang. Sukovindo dalam melaksanakan gegitan kesarian disupport tentu beberapa cabang, ada 38 cabang di Indonesia ditambah dengan unit pelayanan. Nah khusus cabang ini memiliki karakter tersendiri sesuai dengan konten lokal. Kebutuhan itu kita penuhi baik dari sisi laboratorium lingkungan, laboratorium khusus untuk tambang, batu bara, nikel, dan lain-lain. Ini persiapan untuk ke depan. Kami sudah siapkan laboratorium untuk layanan untuk Sumatera Barat dan sekitarnya, bukan hanya di Padang. Nah mitra kita sudah banyak, sama dengan Pelindo, sama dengan Semen Padang, dan PLN juga adalah bagian daripada mitra kita dalam mengawal kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keahlian daripada Sukovindo. Apresiasi yang sama juga diberikan Direktur Komersial 1, PT Sukovindo, yang ikut hadir dalam peresmian gedung kantor baru cabang padang. Kinerja dan pelayanan yang diberikan segenap karyawan Sukovindo Cabang Padang selama ini terbukti mampu meningkatkan kepercayaan lembaga dan perusahaan untuk menggunakan jasa layanan dari Sukovindo. Guna meningkatkan layanan prima ini, pihak perusahaan juga mengembangkan teknologi berbasis digitalisasi. Melalui teknologi digital ini, mitra usaha lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan jasa layanan dari perusahaan Sukovindo. Menghadapi persaingan pasar global saat ini, PT Sukovindo optimis terus mendorong inovasi karyawan untuk melakukan inovasi dan terobosan baru di bidang pelayanan. Kalau bicara di Padang, tentunya kita layanan yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan di lokal di sini. Namun juga tidak menutup kemungkinan adalah layanan-layanan di sekitarnya. Pak Bosri sudah menyiapkan SDM-SDM untuk melayani jasa-jasa di sekitar Kota Padang. Namun kalau kita bicara secara nasional, bahwa jasa yang ada dikembangkan oleh Sukovindo, hampir semua sektor lini bisnis kita ada di sana. Mulai dari industri mining, baik batu bara, mineral, all-in gas, juga di industri-industri sendiri, ada industri-industri seperti industri baja, industri semen, industri yang lainnya. Juga di pertanian secara arti luas kita juga masuk di sana. Sehingga sumber daya manusia kita memang kita siapkan baik secara kompetensinya, infrastrukturnya, dan hal-hal yang terkait untuk bisa menunjang bagaimana pelayanan terbaik. Juga kita sedang mengembangkan sekarang era digital ya, ada industri 4.0. Nah ini kita juga menyiapkan, mulai tahun ini kita sudah memulai digitalisasi kegiatan-kegiatan, sehingga ke depannya sudah bisa online semuanya, paperless, tidak menggunakan paper lagi untuk baik untuk reportingnya maupun data-data yang lainnya. Sementara itu Kepala PT. Sukovindo Cabang Padang mengaku saat ini perusahaannya masih menjadi pilihan utama bagi perusahaan dalam mendapatkan jasa layanan baik di bidang jasa pengujian dan sertifikasi. Kedepan perusahaannya juga sedang mengembangkan layanan jasa di bidang laboratorium lingkungan. Jadi kita harapkan ya kita dengan motto kita assure you to bidang, ya kira-kira kalau kita artikan secara apanya, ya kita menginginkan orang-orang pelanggan kita yang berbisnis dengan kita bisa tidur nyenyak biar kami yang handle masalahnya. Jadi itulah, kita pasang badan untuk mengamankan bisnis mereka, supaya mereka tidak dirugikan oleh pihak-pihak yang kadang-kadang dalam dunia bisnis itu akan macam-macam bapanya mas. Jadi mudah-mudahan dengan keberadaan gedung ini kita berharap akan meningkatkan moral hazard saya dan kawan-kawan di ranah Minang ini karena saya pikir 41 tahun, waktu yang cukup lama kita di sini, mudah-mudahan ya kita bisa lebih berkembang lagi. Sementara peresmian gedung kantor baru Sukovindo Cabang Padang ini juga dihadiri sejumlah mitra kerja dari berbagai perusahaan yang ada di Sumatera Barat. Di setelah-setelah kegiatan peresmian gedung kantor baru, rombongan Direktur Sukovindo juga melakukan peninjauan laboratorium pengujian untuk CPO, batubara, dan lingkungan. Demikian laporan Risnal di Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat melaporkan.